Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukus Setemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukus Sobat, bila anda ini seorang penderita sakit mah yang ingin makan buah pisang namun tidak berani karena anda beranggapan bahwa buah pisang termasuk buah yang harus dihindari oleh penderita sakit mah, ini sebaiknya anda tonton video saya kali ini dari awal sampai akhir, karena pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan info tentang apakah penderita sakit mah boleh makan buah pisang, ingin tahu jawabnya mari kita bahas satu persatu yang pertama, ini kita harus tahu pisang seperti apa yang menyebabkan sakit mah jadi kambo jadi buah pisang ini saat dikonsumsi dalam keadaan belum benar-benar matang, ini mengandung pati resisten yang cukup tinggi dan kandungan pati resisten ini akan menjadi semakin berkurang dengan semakin matangnya buah pisang nah, jadi pati resisten ini menyebabkan kerja lambung menjadi lebih berat nah, sehingga hal ini bisa menjadi pemicu sakit mah jadi kambo selain itu pati resisten ini di dalam lambung akan meningkatkan produksi gas yang menyebabkan perut menjadi kembung nah, jadi pisang yang seperti inilah yang sebaiknya dihindari oleh penderita sakit mah jadi anda kalau bisa mengkonsumsi pisang dalam keadaan sudah benar-benar matang nomor dua pisang berph basah nah, jadi makanan berph basah baik untuk mengurangi keasaman dari asam lambung nah, jadi buah pisang termasuk dalam buah dengan ph basah dengan ph basah ini sebenarnya buah pisang justru bisa membantu meredakan sakit mah dimana buah pisang bermanfaat untuk menurunkan kadar keasaman pada asam lambung bahkan ini ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pemberian antasida bersama dengan pisang ini lebih efektif menurunkan keasaman asam lambung daripada hanya menggunakan antasida saja nomor tiga buah pisang bermanfaat untuk memperpendek waktu pengosongan lambung nah, jadi pisang ini mengandung pektin yang merupakan serat larut dalam air dimana pektin ini membantu kerja lambung untuk memindahkan makanan dari lambung ke usus sehingga waktu transit makanan di lambung ini akan menjadi lebih pendek sehingga kerja lambung menjadi lebih ringan dan waktu kontak antara dinding lambung dengan makanan yang sudah bercampur dengan asam lambung ini akan menjadi lebih singkat hal inilah yang bisa membantu mencegah sakit mah menjadi kambuh dengan mengkonsumsi buah pisang kesimpulannya penderita sakit mah boleh mengkonsumsi buah pisang dengan syarat dipilih buah pisang yang benar-benar dalam kondisi matang dan sebaiknya dipilih jenis pisang yang rasanya manis dan menghindari pisang yang memiliki rasa asam semoga informasi ini bermanfaat khususnya bagi anda yang menderita sakit mah salam edukasi kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati